Halo, selamat malam. How are you tonight? I hope that you are doing alright. Before I begin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, atau di video ini, saya tertarik untuk menyampaikan tentang dosa, filsafat dosa. Kenapa kita mudahnya dianggap berdosa? Lalu, kenapa manusia itu selalu dalam keadaan merugi? Saya sedang membaca buku filsafat dosa, dan saya mau berbagi melalui video ini tentang konsep dosa. Sebelum kita lanjut tentang informasinya, kita sepakati dulu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu yang harus kita pegang ya, sebelum kita membahas tentang dosa. Di buku ini dibahas tentang dosa dari berbagai perspektif. Namun, hal yang menarik adalah bahwa ternyata seorang pendosa bisa masuk surga. Sementara, orang yang rajin beribadah belum tentu bisa masuk surga. Ini menarik. Saya pribadi tidak menganggap diri saya suci, juga tidak menganggap diri saya tidak berdosa. Pasti saya ada dosa, karena tidak pernah sempurna. Meskipun Allah SWT melalui Nabi Muhammad menurunkan Al-Quran kepada umat Islam, dan menjadi rahmatan il alamin, agar senantiasa menjadi manusia yang baik. Berakhlakul karimah. Ada poin-poin menarik yang mau saya sampaikan melalui buku ini. Pertama, dikatakan, jangan takut salah. Jangan takut bila Anda berbuat salah. Tapi, takutlah bila Anda tidak bisa berbuat benar. Halaman 174. Takutlah bila Anda tidak bisa berbuat benar. Tidak bisa berbuat benar. Artinya apa? Dari awal sampai akhir sudah berbuat salah. Artinya, ini ketika kita tahu sesuatu itu salah, lalu tetap kita kerjakan, nah, disitulah yang datang namanya dosa dan hukuman dari Allah SWT. Tidak bisa berbuat benar. Kalau berbuat salah, maka ada ampunan, yaitu taubat kepada Allah SWT. Taubatan nasuhah. Tapi, bila tidak bisa berbuat benar, artinya tidak ada harapan lagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga kita jangan menjadi individu seperti itu. Poin berikutnya yang menarik adalah, dosa paling terburuk itu sombong. Satu-satunya kesalahan terbesar dari iblis adalah karena ia memiliki sifat sombong. Di dalam kita memaknai sifat sombong, banyak orang-orang salah memaknai sombong itu. Orang yang kurang menegur orang lain, belum tentu karena dia sombong. Sombong itu adalah perasaan merasa lebih dari orang lain dan senantiasa merendahkan orang lain agar dia kelihatan tinggi. Itulah yang dimaksud dengan sombong. Di sini dikatakan, satu-satunya kesalahan terbesar dari iblis adalah karena ia memiliki sifat sombong. Jadi, kita harus mengakui sebagai manusia bahwa kita memang berdosa. Ada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun, meskipun kita melakukan dosa-dosa, bukan berarti tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Karena kita yakini dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang mah pengasih, lagi mahal, penyayang. Dengan konsep seperti itu, maka kita meyakini bahwa InsyaAllah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Allah itu maha penyayang, maha pengampun, dan maha menerima taubat hamba-hambanya. Dengan satu syarat, tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Ada vertikal kepada Allah, disebut habluminallah, khusus pribadi kita. Dengan Allah saja yang tahu, Allah yang mah tahu. Tidak usah orang lain tahu semuanya. Dan ada horizontal. Mu'amalah, habluminallah. Itu yang harus kita jaga. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Bye.